Artinya, kalau kita lihat kembali ke 2012, itu kita nggak lihat gitu. Terus mungkin orang bilang, oh Pak Sawat masuk angun kali, kamu yang masuk angin kali gitu. Nggak ada cerita masuk angin, itu kan dari penyidik, dari penyelidik. Kalau dia sampai ke pimpinan, kita melihat gitu. Nah untuk kardus itu kan clear, nggak ada masalah di situ gitu ya. Tapi kan selalu disebut-sebut. Malah kemarin kan sempat disebut juga, itu seorang pimpinannya pada bulan kemarin nyebut juga itu kardus-kardus itu. Udah jelas itu kardus nggak ada kaitannya gitu loh. Jadi emang kita jadi bingung sekarang ini. Jadi kalau kemudian kita bertanya ini nggak ada politisasi, kita sangat maif banget kalau kita bilangin yang nggak kaitan dengan politik. Karena apa? Ini kan bukan kasus yang membuat negeri ini terpuruk, tenggelam. Itu ada 5.000 surat di KPK, itu dalamin deh yang paling prinsip itu. Ini kita mencari pemimpin Republik ini bukan main-main. Sampai kemudian kalau kita bisa buktikan, oke di-hold dulu, baru nanti gitu. Lain hal kalau di tengah kempen gitu ya, kemudian ada kecurangan-kecurangan di negara maju juga itu nggak boleh gitu. Ini kan nggak baru mau seleksi, udah diributin. Gimana nanti kalau udah kempen ini nggak ngerti, saya ini noise-nya kayak gimana nih. Makanya saya bilang ini harus dilawan, nggak boleh, jangan dibiasakan kayak begini.